Halo guys, saya Ferry dari VZMarketing. Saat ini saya ingin menyampaikan kelebihan dari Vivan TWS Liberty T100. Benefit pertama, Liberty T100 sudah dilengkapi dengan teknologi Bluetooth 5.0 yang telah diperbarui. Sehingga lebih hemat daya, jangkauan lebih luas 10 meter, dan koneksi lebih cepat dari versi sebelumnya. Dan berikut ini cara untuk pairingnya. Pertama, nyalakan Bluetooth. Lalu pilih Vivan Liberty T100. Dan secara otomatis akan tersambung. Benefit kedua, Liberty T100 sudah menggunakan biokomposit diafragma untuk mengurangi distorsi suara. Sehingga kehasilan suara kembali menjadi 99,9% dengan fine tuning yang detail dan suara bass yang menacupkan. Benefit ketiga, Liberty T100 sudah dilengkapi dengan magnetic design sehingga memudahkan penyimpanan. Setiap earbud dapat digunakan selama 4 jam dalam sekali pemakaian. Dan didukung dengan charging case sehingga dapat digunakan selama 16 jam serta dengan port type C yang memudahkan untuk pengisian. Benefit keempat, setelah berhasil melakukan pairing pertama, earbud ini akan otomatis terhubung dengan device ketika dikeluarkan dari charging case. Dan otomatis terputus dari device ketika dimasukkan ke dalam charging case. Ini akan memudahkan penggunanya untuk terhubung dengan device. Benefit kelima, earbud ini sudah dilengkapi dengan pengaturan sentuh yang praktis. Pertama, tekan 1 kali untuk play dan stop. Kedua, tekan sebanyak 2 kali earbud kiri untuk mengecilkan volume dan 2 kali earbud kanan untuk membesarkan volume. Ketiga, tekan sebanyak 3 kali earbud kiri untuk lagu sebelumnya dan 3 kali earbud kanan untuk lagu berikutnya. Keempat, tekan 1 kali untuk mengangkat ataupun menutup telepon. Kelima, tekan selama 2 detik kemudian lepaskan untuk menolak telepon. Keenam, untuk meriset earbud, keluarkan earbud dari case dan tekan tombol kanan dan kiri selama 5 kali. Kemudian masukkan kembali ke dalam case, lalu ambil kembali. Ketujuh, untuk mengaktifkan voice assistant, tekan dan tahan selama 2 detik. Untuk keluar dari voice assistant, tekan 1 kali. Demikian selling point dari saya, sampai jumpa di produk berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!